Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran mata kuliah sistem operasi. Kali ini kita masuk ke bagian ketiga dari rangkaian video permasalahan karena konkurrensi. Kali ini kita akan membahas terkait dengan starvation dan deadlock. Oke, kita langsung saja ya. Bismillah. Pembahasan pertama kita adalah starvation. Jadi nanti diharapkan teman-teman mengerti konsep starvation sehingga mengetahui solusi yang tepat untuk menghindari starvation. Nah, mari kita awali pembahasan terkait dengan starvation dengan melihat arti katanya. Kalau teman-teman coba search di Google Translate, apa sih artinya starvation? Menarik, starvation ini artinya lapar, terkait kelaparan. Tapi di sini konsepnya bukan ke arah, konsumsinya bukan ke arah, jadi di sini lebih ke bagaimana satu proses itu dia dibuat garing, harus menunggu tapi tanpa batas waktu yang jelas. Jadi, nah ini, pengertian dari starvation itu adalah suatu proses, dia menunggu agar bisa dieksekusi. Dengan, kan kalau prinsipnya di konkurrensi itu adalah nggak bisa mengakses dua proses dalam satu waktu ya, untuk sumber daya yang sama. Maka dia harus menunggu dulu satu proses sampai selesai. Nah, tapi permasalahannya adalah yang ditunggu itu tak kunjung datang gitu, jadinya, jadinya apa ya, kayak gimana gitu, jadi dikacangin ya, sederhananya kayak gitu. Jadi, dia udah nunggu masuk ke antriannya, si proses yang kena starvation ini, dia udah sesuai prosedurnya, dia udah menyiapkan, dia masuk antriannya, udah siap gitu. Tapi, ternyata dilewat terus gitu, kesempatan dia untuk dapat eksekusi ya, dapat sumber daya itu gitu. Nah, starvation ini terjadi ya, di proses, nah misalnya kita, jelasnya kita bahas di contoh ya. Misalkan kita punya tiga buah proses, namanya adalah P1, P2, dan P3. Nah, P1, P2, P3 ini memerlukan pengaksesan sumber daya secara periodik, jadi maksudnya balik lagi-balik lagi gitu ya. Nah, skenario-nya adalah, ya, kita punya P1, ini kita ada resort lah ya, misalnya. Ini resort-nya, dia ada P1, ada P2, dan P3. Oke, nah skenario-nya adalah P1 sedang diberi sumber daya oleh R ya, berarti di dalam sini, ya, ini kan masuk sini. Di dalam sini ada P1, di dalam sini. Sedangkan P2 dan P3-nya di sini, ya, dia sedang ada di antrian gitu ya, misalnya ini antrian. Oke. Untuk menuju ke posisi sini, misalnya ini posisi untuk siap masuk ke sini. Oke. Nah, P2 dan P3 ini dia nunggu antrian gitu. Harusnya kan setelah P1, kalau antriannya pakai vivo, ya, first in, first out, posisi kayak gini adalah P2 yang masuk langsung ya. Nah, misalnya ketika P1 udah keluar dari critical session, gimana artinya dia kayak, kalau teman-teman masih ingat bahas, dia udah ngirim some signal ya, siap untuk yang, apa namanya, proses lain udah boleh masuk ke sumber daya ini untuk dieksekusi gitu. Nah, harusnya P2, P3 ini masuk kan bisa ke sini ya, ke R. Jadi, dia udah bisa masuk ke sini harusnya. Tapi, ternyata asumsinya yang diberi hak akses itu justru si P3. Ya, entah apa karena ada priority, ya, atau memang sebagainya ya. Nah, ini, kemudian setelah P1 dia masuk ke sini, ya, masuk ke antrian, yang masuk ke sini adalah P3 gitu. Sedangkan P1 pun nanti saat P3 udah selesai, dia tetap butuh kan, kan, periodic di sini. Nah, jadinya, karena P1 ini dia butuh juga akses ke resource, maka nanti jatuhnya adalah saling tuker aja antara P3, ya, dengan P1 ini, saling bertuker sumber dayanya. Ya, jadi, akibatnya apa, ya, ketiga diberi hak akses, kemudian setelah selesai hak akses kembali diberikan ke P1. Sedangkan saat itu kembali membutuhkan sumber daya R-nya, akhirnya adalah P2 ini ya nggak dapat-dapat nih sumber daya yang di sini. Akhirnya, ya, jadinya dia, ya, istilahnya menunggu tanpa batas waktu yang jelas gitu. Oke, nah, inilah contoh dari start fashion, ya, semoga bisa dipahami. Oke, nah, oh ya, di sini masih ada lanjutannya. Jika pemberian hak akses bergantian terus menerus antara P1 dan P3, maka P2 tidak pernah memperoleh pengaksesan sumber daya, ya. Dalam kondisi ini memang tidak terjadi deadlock, ya, karena di sini masih ada siklus, gitu, ya. Masih ada, tidak, masih perjalan prosesnya, bukan deadlock buntu, gitu. Kalau deadlock itu maju, nggak bisa, mundur pun nggak bisa, gitu, ya. Nah, maka istilah start fashion ini ya hanya salah satu proses aja yang tidak mendapat kesempatan untuk dilayani di sini. Oke, kita sekarang masuk ke bahasan selanjutnya, yakni adalah deadlock. Oke, teman-teman mungkin sudah tahu ya artinya deadlock, gitu, ya. Nah, misalnya kalau, apa ya, istilahnya popular juga sih di kalangan teman-teman, misalnya hubungannya deadlock nih. Apa ya, bisa ya. Bisa diartikan seperti itu. Tapi di sini, ya, artinya adalah deadlock ini adalah karena banyak proses yang saling menunggu hasil dari proses lain, ya, untuk bisa melanjutkan atau dijalankan eksekusinya. Nah, jadi proses-proses ini justru jadinya nggak jalan, ya. Jadi, nggak bisa kemana-mana, gitu, nggak bisa diproses, gitu. Oke, nah ini karena terlalu banyak, gitu. Jadi, kalau misalnya masih belum kebayang, gitu, ya, istilah deadlock, gitu, kalau dari proses masih terlalu apsak, teman-teman coba bayangkan di persimpangan jalan, ya. Misalnya teman-teman lagi jalan di satu daerah di persimpangan. Nah, masing-masing, misalnya kasusnya adalah lampu lalu lintasnya mati, gitu. Nah, ini bisa aja kalau nggak ada yang mau mengalah dan tidak ada yang mengatur, bisa aja terjadi penumpukan di daerah persimpangan, ya, atau kebuntuan, ya, dalam artian lain deadlock itu adalah kebuntuan. Nah, dalam, kalau di kaitannya dengan lalu lintas, berarti, ya, semua mobil tertumpuk di persimpangan ini dan dia nggak bisa maju, nggak bisa mundur juga, gitu. Ini sangat menyesakan, ya. Mungkin teman-teman juga pernah mengalami hal seperti ini. Oke, nah, kalau di, apa, apa, kaitannya dengan sistem operasi, ini adalah terkait dengan kebuntuan prosesnya, ya. Jadi, prosesnya ini nggak bisa kemana-mana. Nanti kita bahas, ya, untuk gambaran sistemnya. Nah, sebelum itu, kita juga perlu pahami apa ini penyebab dari deadlock itu, ya. Ya, karena hanya ada satu proses yang bisa memakai sumber daya dan proses lain harus menunggu hingga sumber daya itu dilepaskan oleh proses yang sedang dijalankan. Ini menyebabkan proses lain tidak bisa memakai sumber daya tersebut, ya. Ini penyebab salah satu deadlock karena mutual exclusive yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Oke, selanjutnya. Nah, kaitannya dengan memegang dan memunggu. Ya, ini tentu terkait dengan memegang sumber daya dan menunggu giliran di eksekusinya mendapatkan resource, ya. Nah, proses yang sedang memakai sumber daya boleh meminta sumber daya lagi. Maksudnya, menunggu hingga benar-benar sumber daya yang diminta itu tidak dipakai oleh proses lain. Nah, ini jadi, kan kalau di bahasan yang waktu kita bahas tentang small core, ya. Nah, itu kan salah satu proses dia bisa balik lagi di proses, ya. Dengan catatan tentunya. Nah, di sini maksudnya adalah karena proses yang sudah di eksekusi itu dengan memakai sumber daya ini, dia ingin lagi menggunakan sumber daya tersebut, ya. Misalnya, ada institusi tambahan, gitu. Nah, lagi dia harus menunggu, ya, sumber daya tersebut hingga tidak dipakai oleh proses yang lain tentunya. Nah, hal ini ternyata dapat menyebabkan kelaparan sumber daya. Wah. Kelaparan, ya. Tadi yang terkait dengan starvation, ya. Sebab dapat saja sebuah proses tidak mendapat sumber daya dalam waktu yang lama. Karena terus-terus periodik tadi, ya. Ini kaitannya dengan bahasan yang starvation. Lalu juga tidak ada preemption. Preemption ini adalah seperti kita mau beli barang, ya. Itu sudah kita ambil kesempatan itu sebelum barang itu ditawarkan ke orang lain. Konsep kalau di barang, ya, kalau kita di kehidupan sehari-hari. Nah, ini tidak ada preemption, dalam artian sumber daya yang ada pada sebuah proses itu tidak boleh, kan, diambil begitu saja oleh proses lain. Dia harus selesai dulu. Ini yang konsep yang critical session itu. Nah, untuk mendapatkan sumber daya tersebut, maka proses yang sedang menggunakannya itu harus dilepaskan dulu. Ya, agar bisa digunakan oleh proses lain. Nah, selain itu, seluruh proses kan jadinya menunggu dan akhirnya mempersilahkan hanya proses yang memiliki sumber daya yang boleh berjalan. Nah, oke. Nah, terus, penyebab yang keempat adalah yang namanya circular weight, ya. Kondisi kayak rantai, itu sebuah proses membutuhkan sumber daya yang dipegang oleh proses berikutnya. Jadi, kayak circular itu, ya, kayak lingkaran, seperti sikus. Jadi, dia membutuhkan kembali, ya, sumber daya itu. Nah, ini untuk gambaran, ya, mungkin sedikit lebih tergambar dari sini, penyebab deadlock. Oke, skenario yang menimbulkan deadlock, ya, pertama adalah di sini kita punya dua buah proses, misalnya, ya. Pada saat, pada saat dua buah proses ini, dia, dia alokasikan sumber daya masing-masing, misalnya. R ini adalah resource, misalnya, resource. P0, ada proses 0, dia alokasikan untuk mendapatkan resource 0. P1, ya, proses 1, dia alokasikan untuk mendapatkan resource 1. Kalau jadinya kan seperti ini, ya, proses 0 untuk P0, resource 1 untuk P1. Nah, kemudian, P0 ini, sambil menggenggam R0, dalam artian dia masih menggunakan, atau resource R0 itu di, masih terdaftar bahwa eksekusinya dipakai oleh P0, proses 0. Dia ternyata meminta juga penggunaan R1. Nah, ternyata P1 juga, ya, sambil dia ternyata masih terdeteksi bahwa dia itu masih menggunakan Rresource 1, tapi dia juga meminta resource 0. Kenapa? Karena ya, dia ingin proses yang lain kan kena ada konsep treat, ya. Nah, itu salah satu treatnya dia menggunakan resource lain untuk dieksekusinya. Nah, ini bisa menimbulkan terjadinya deadlock. Kenapa? Karena sama-sama akan saling nunggu, ya. P0 akan nunggu P1 selesai dulu di R1, dan P1, proses 1 juga akan menunggu P0 untuk selesai di R0, ya. Nah, ini akan terjadi yang namanya deadlock. Nah, ditandai dengan munculnya grab melingkar ini. Oke, nah, R0 ini udah di-assign untuk P0, ya, tapi P0 ternyata dia akan sesuatu, butuh kecepatan misalnya. Dia daftar juga untuk, ngantri juga untuk research R1, gitu. R1 yang sudah di-assign untuk P1, ya, ternyata P1 juga masih butuh juga untuk research R0. Maka dia mengantri lah untuk research R0. Nah, kalau saling tunggu-menunggu, ya, karena di sini masih nunggu, dia, akhirnya kan dia masih tetap dipertahankan sih, si resource R0-nya ini, ya, oleh proses R0. Maka, karena siklusnya saling menunggu ini, nggak ada yang mau mengalah, akhirnya ya, terjadinya deadlock, gitu. Ya, ini adalah satu contoh deadlock yang melibatkan lebih dari dua proses dan dua sumber daya. Nah, selanjutnya, gimana cara kita menanggulangi deadlock ini biar tidak terjadi? Yang pertama adalah mengambilkan masalah deadlock. Ya, kedua adalah mendeteksi dan memperbaiki. Yang ketiga adalah penghindaran yang terus menerus dan pengalokasian yang baik dengan menggunakan protokol atau pengaturan untuk memastikan sistem tidak pernah memasuki keadaan deadlock. Ya, lalu yang keempat, pencegahan secara struktur bertentangan dengan empat kondisi yang terjadinya deadlock dengan deadlock prevention system, ya, Untuk memastikan bahwa salah satu kondisi yang penting tidak dapat menunggu. Baik, kita akan bahas, ya, terkait dengan langkah-langkah untuk menanggulangi deadlock. Dari mulai yang pertama adalah mengabaikan masalah deadlock, gitu. Nah, jadi, jika ada permasalahan deadlock, ya, terjadi, gitu. Sistem operasi itu nanti abaikan aja masalah deadlock ini dengan cara tidak mendeteksi adanya deadlock. Ya, kenapa? Karena kalau dideteksi, nanti tabel operasi proses dan resource akan jadi penuh, gitu. Nah, pengabayan ini, ya, mengharuskan sistem operasi ini butuh informasi. Kalau misalnya resource sedang diminta oleh proses apa aja, ya, terus berapa lama proses itu pakai resource tersebut, gitu. Baru nanti sistem operasi akan memutuskan, ya, suatu proses apakah harus menunggu atau tidak. Oke, terkait dengan poin satu untuk mengabaikan masalah deadlock. Dan poin kedua adalah mendeteksi dan memperbaiki. Kalau ini yang lebih, ada effortnya lebih, ya. Jadi, pertama harus dideteksi dulu mana yang menyebabkan deadlock, baru nanti diperbaiki, ya. Nah, deteksi deadlock ini pada satu proses akan dicek sistem apa aja yang terlibat atau terpengaruh, ya, dari deadlock ini. Nah, selanjutnya nanti sistem akan membuat proses baru untuk memperbaiki dan menjadikan sistem kerja lagi. Oke, nah, kalau misalnya nggak ada kemampuan untuk deteksi, ini nanti berpengaruhnya ke kinerja sistem secara keseluruhan, ya. Nah, nanti, jatuhnya teman-teman mungkin pernah kalamin, ya, sistemnya stop, gitu, nggak jalan, dan akhirnya, ya, ah, udah, restart aja deh. Atau biasanya bisa otomatis ataupun manual, gitu, sama pengguna, ya. Nah, ini artinya tidak ada kemampuan deteksi, gitu. Nah, untuk bagian memperbaiki, ya, memperbaiki deadlock ini bisa salah satu caranya adalah dengan membunuh proses yang menyebabkan deadlock, gitu. Nah, sebenarnya kita pun secara sadar sering, ya, melakukan ini kalau misalnya kita sedang kerja, tiba-tiba stop, ya, kinerja salah satu program itu, gitu. Nah, terus kita buka deh test manager, gitu, ya. Terus kita akhirnya entas dari salah satu program yang menyebabkan not responding, misalnya. Nah, misalnya kalau di Linux, misalnya kita pakil proses, gitu, ya. Itu juga bisa, ya. Ini adalah kita bisa juga dengan cara membunuh penyebab si deadlock itu terjadi. Nah, lalu untuk yang poin ketiga, ya, ini dihindari sebenarnya, ya. Nah, ini adalah penghindaran dari agar deadlock ini tidak terjadi. Ini bisa jadi dengan dua cara, ya. Yang pertama adalah, resource-nya itu dia jangan pernah dikasih kepada proses, jangan pernah dikasih mulai, ya, dari proses yang bisa memungkinkan terjadinya deadlock, ya, tentunya. Nah, itu yang kedua adalah, kalau misalnya proses itu sudah terlanjut di assign process, tapi ternyata dia berpotensi untuk menyebabkan deadlock, nah, ini jangan dikasih kembali untuk menggunakan resource. Nah, di sini kita ada mengenal konsep deadlock evidence system, ya. Ini adalah intinya memastikan, gitu, program itu dia punya maksimum permintaan yang bisa diberi akses untuk design resource, ya. Ya, poin berikutnya adalah, ya, pencegahan, ya, secara struktur bertentangan dengan apa kondisi terjadinya deadlock yang tadi di slide sebelumnya sudah dibahas, ya, ini intinya adalah dicegah jangan sampai adanya deadlock ini dengan prevention system-nya, oke. Oke, kita selesai, ya. Nah, di sini kita punya salah satu algoritma. Nah, di sini terkenalnya adalah algoritma bankir, ya. Ini salah satu algoritma yang digunakan untuk mencegah juga, ya, terjadinya deadlock. Nah, algoritma ini bisa kita jelaskan bahwa kita analogikan dengan konsep bankir, ya. Dengan, kalau teman-teman coba renungkan, ya, bagaimana bank dia menghandle nasabahnya yang ingin meminjam, ya. Gimana sih, entah pernah atau belum, ya, teman-teman pasti kalau misalnya, ya, ini nggak perlu dilakukan, ya, misalnya, kalau nggak misalkan banget. Jadi, nasabah yang membutuhkan pinjaman ke bank, yang pinjaman dana, itu tentu akan di, apa ya, seleksikan, ya. Walaupun banyak pesan di lampu merah atau di banyak selembaran yang menawarkan pinjaman, pinjaman, dan selain sebagainya. Ya, tapi jika banknya, biasanya bank-bank besar malah dia selektif, ya, terhadap nasabah mana yang dia ada penilaian, gitu. Ini layak apa nggak untuk diberikan pinjaman. Ya, nah, setiap pelanggan pun tentu diberikan batas pinjaman maksimum. Ya, setiap nasabah itu kan diberi kasih, ya. Ya, oh, ibu ma pemegang kartunya platinum, nih, oh, ini bisa sampai platformnya bisa sampai berapa juta, misalnya 10 juta, gitu. Oh, ibu ma gold, ya, atau kebalik, ya, urutannya, ya, silver, gold, misalnya, platinum, itu menyentuhkan besaran maksimum dana yang bisa dipinjam. Ini dari konsep bank, ya, sama kita mengambil analogi konsep bank tersebut terhadap proses alokasi sumber daya juga, ya, terkait dengan konsep konkuransi ini. Oke, nah, selanjutnya. Nah, tentu si bankir, ya, atau pegawai bank, lah, ya, kita sebut, pegawai bank ini pasti dia punya keyakinan, lah, ya, atau sistem bank ini pasti sudah di-deset, gitu, bahwa nasabah itu, ya, si peminjam ini, dia tidak akan pinjam dana sampai satu bank. Ngerti nggak? Jadi, dia alokasikannya misalnya dapat 25 juta, gitu, tapi kemungkinan nggak sampai sekaligus itu, ya, atau misalnya yang lebih realnya lagi, nasabah itu kemungkinan nggak akan meminjam uang sebanyak uang yang dipunya oleh bank, gitu, ya, pasti dia akan minjamnya step by step, gitu, ya, Nah, kalau misalnya platformnya 25 juta, mungkin nggak langsung 25 juta, tapi pinjamnya 5 juta dulu, baru nanti tambah lagi 5 juta jadi 10 juta. Itunya adalah bertahap, gitu, ya. Nah, jadi, dana yang bank punya itu lebih sedikit dari batas maksimum yang bisa dipinjamkan. Oke, nah, selanjutnya bank tentu akan mengukur, ya, nasabah mana dulu yang bisa dipinjamkan. Nah, dia caranya adalah memprioritaskan yang meminta dana lebih banyak, oke, sedangkan nasabah lain yang pinjamannya di bawah itu, ini diminta dulu menunggu, ya, Nah, hingga si nasabah yang meminjam pertama yang besar itu dia kembalikan pinjamannya berikut bunganya, ya, ini tidak dianjurkan sih, ya, mengandung bunga riba, ya, tapi disini konsepnya seperti ini, ya, konsepnya. Nah, jadi disini si sistem ini akan dia, jangan dulu deh yang kecil-kecilan, kita prioritaskan dulu yang butuh resource besar, gitu, oke, sampai dia nanti membalikan si resource itu, gitu. Nah, baru setelah itu, ya, bank akan kasih pinjaman ke nasabah yang sudah mengajukan form, gitu, jadi sudah dimasuk di antrian yang siap diberi pinjaman, gitu, ya. Bukan nasabah random yang cuma, ya, nggak mengajukan pinjaman, kan, tetap harus nasabah yang siap, makanya di antrian siap, ya, kalau teman-teman bisa ingat. Nah, jadi, algoritma bankir ini dia mempertimbangkan apakah permintaan mereka itu sesuai dengan jumlah dana yang dimiliki, sekaligus memperkirakan jumlah dana yang mungkin diminta lagi, ya, oleh nasabah tersebut atau satu proses, ya. Nah, jangan sampai, sampai kondisi di mana dananya habis dan tidak dapat meminjamkan uang lagi. Berarti kalau di sistem, berarti kalau di konsepnya konkurrensi, jangan sampai proses itu, resource itu habis, ya, sampai nggak ada lagi resource yang bisa disediakan oleh, yang bisa disediakan kepada proses itu. Nah, jika demikian, maka akan terjadi kondisi deadlock karena nggak ada lagi resource yang bisa diberikan pada proses. Nah, maka biar nggak terjadinya deadlock, maka perlu diatur ini. Nah, algoritma bankir ini dia bisa membuat proses cirkulasi itu, ya, antara yang assign resource dengan yang menunggu ini jadi lebih teratur, gitu, jadi aman. Maka, dengan asumsi, setiap pinjaman dikembalikan sesuai dengan janjinya, maka tepat waktu, gitu, itu sangat penting. Ya, mungkin analogi ini dengan konsep bank ini bisa membantu pemahaman teman-teman terhadap konsep penjadian alokasi, sumber daya untuk proses. Ya, algoritma bankir ini dia bisa kita gunakan. Oke, sepertinya sudah cukup sekian untuk materi permasalahan konkurensi, ya. Teman-teman bisa cari informasi lebih lanjut di referensi ini, ya. Dari mulai bukunya, buku utama kita adalah William Sterling ini, ya, di halaman 199 sampai 299. Lumayan, ada 100 lemar, ya, kita rangkum. Dan juga ada di buku Masyarakat Digital Betong Royong, ya, ini salah satu buku open source juga yang dibuat oleh anak bangsa, ya. Ini memudahkan sekali untuk kita belajar sistem operasi komputer di halaman 173 sampai 226. Ini tadi yang untuk video YouTube yang kita bahas di video sebelumnya, ya. Terkait dengan simplifikasi, ya, ini atau analogi yang sistem operasi, apa, analogi, analogi konkurensi ini dengan konsep restoran. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Kita berjumpa kembali di video selanjutnya. Oke, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton!